oke selamat siang, jumpa lagi dengan channel saya Aan ESR disini saya melakukan tutorial pembuatan ESR disini saya baru saja merakit 4 buah ESR tapi yang satunya tidak bekerja dengan normal buat elko bisa, tapi buat kapasitor tidak bisa cukup aneh ya nah seperti ini ini sudah selesai semua, sudah lulus uji ya ketiga ini yang belum berhasil yang ini ini buat elko bisa, buat kapasitor tidak bisa jadi merakit ESR itu susah-susah gampang ya kalau lagi apesnya itu tidak berfungsi dengan normal tapi kalau lagi untung itu langsung normal ya jadi merakit ESR itu intinya susah-susah gampang oke kita cari tahu penyebabnya saya jelasin seperti apa kendalanya ya kendalanya seperti ini buat elko bisa sedangkan buat kapasitor tidak bisa saya nyalakan saya coba buat elko dulu kalau ke elko pindah switchnya ke atas dan di setting ya di kalibrasi nah saya ukur pakai elko nah ini bisa ya kalau buat elko bisa teman-teman ini masih belum di setting tapi kalau buat kapasitor itu tidak bisa saya kalibrasi dulu padahal jarumnya sudah bergerak ya tapi tidak bisa tidak bergerak jarumnya nah sebentar ya ini ya tidak bergerak masih pun dikasih nilai yang besar 183J itu sama tidak bergerak aneh ya nah ini ya saya coba lagi nah tidak ada kalau ini 474 ini besar sama dengan elko ini ya dan yang ini lagi itu tidak bisa tidak ada yang bisa aneh nah aneh ya jadi kapasitor ukuran kecil itu tidak bisa yang bisa cuma 474 474 itu sangat besar jadi buat kapasitor yang dibawa 104 atau 183 itu tidak bisa nah ini tidak bergerak ya ini 104 masih bergerak karena ukurannya gede ini 174 104 ya jadi yang tidak bisa itu 183J dan 153J itu tidak bisa yang ini berapa ini 9 nano tidak bisa yang ini berapa ini ya oh 13 103 ini tidak bisa mana lagi oh tidak ada ya ini sangat aneh sangat aneh ya buat elko itu bisa cuma buat kapasitor tidak bisa kalau kapasitor gede-gede seperti ini ini nilainya kalau di persamaannya sama dengan elko ini ya jadi kalau kapasitor ukurannya gede itu bisa tapi kapasitor yang ini tidak ada yang bisa ini nah ini tidak ada yang bisa ini ini ukurannya 5 nano 9 nano yang ini 103J yang ini 153J dan yang ini 183J tidak bisa ya saya coba lagi takut dikira bohongan nah ini ya jarumnya berfungsi dengan normal saya ukur ya ini tidak bisa ya tidak bisa yang ini 5 nano tidak bisa 9 nano tidak bisa 103J tidak bisa yang ini 153 juga tidak bisa kalau disatukan bergerak oke kita cari tahu penyebabnya oke kita bongkar sesuai pengalaman saya disini kasus seperti ini ada jalur-jalur yang tidak teres itu yang pertama yang kedua biasanya ada resistor yang salah pasang nilainya itu yang kedua tapi disini sudah saya cek semua itu tidak ada resistor yang salah nilai nilainya pas semua kita balik kita balik dan kita cek untuk apa namanya untuk pin-pinnya apakah ada yang lepas atau tidak kita cek soalnya ada juga yang teman-teman merakitnya mendapatkan kasus seperti ini oke tidak ada saudara yang lepas-lepas pinnya kita coba cek jalurnya pakai AVO bisa juga dari jalurnya ada yang putus pengalaman pribadi kita cek untuk jalur groundnya dulu arahkan skala X1 atau X10 juga tidak masalah karena cuma cek jalur kita cek ke groundnya apakah ada yang putus ground ujung ke ujung ini di sini tidak ada yang putus kita pindah ke jalur yang lain tidak ada yang putus nah ini masih bergerak ada hambatan kita pindah ke X1 saja lebih akurat kalau masih ada hambatan masih bergerak ya oke ada hambatan kita cek satu per satu masih ada hambatan nah ini ya ini tidak ada hambatan ada jalur yang tidak ada hambatan putus putus di jalan ini nah ini putus yang sebelah sini teman-teman yang sini yang ini ya yang ini putus jalurnya satu jalurnya 10 kg yang ini lebih jelasnya yang ini nah sini ya jadi saya ukur ujung ke ujung ini tidak ada hambatan ada yang putus nah ini tidak ada hambatan kita coba sodara ulang ya kasih timah sepertinya ada yang yang putus ini ya ini ya ini putus kayaknya ini kayak rambut ini ya putusnya enggak enggak kaset mata ini kita coba sodir kita tambahin timah oke kita coba lagi apakah sudah ada hambatan dari ujung ke ujung ya nah ini sudah ada hambatan jarumnya sudah bergerak oke jarumnya sudah bergerak kita coba cek kita coba untuk ukur kapasitor lagi apakah berhasil bangga oke kita nunggu limnya kering dulu ya karena saya lim biar lengket ya biar enggak berubah berubah kita tunggu dulu oke limnya sudah adem kita coba dan disini sudah saya jelasin di kemarin ya apa namanya di video kemarin disini bisa bebas teman-teman bisa menggunakan 33K 18K disini 1 kilo enggak apa-apa tergantung selera oke kita coba tes yang enggak bisa tadi yang ini yang ukuran kecil-kecil enggak bisa kalau yang ukuran besar itu bisa yang paling kecil 5 nano dan atasnya 5 nano itu yang paling kecil kita coba setting dulu oke kita coba yang 5 nano yang paling kecil apakah mau bergerak jarumnya oke ternyata mau bergerak ya kita coba yang lain 9 nano nah itu bergerak dan yang di atasnya 9 nano 103 j juga bergerak dan yang ini 153 j bergerak ya dan yang ini tadi 183 juga bergerak sudah mantap ya sudah berfungsi dengan normal jadi biang geroknya itu ada yang jalur putus teman-teman jalurnya itu yang ini tadi yang putus nah ini ya perlu diperhatikan buat teman-teman kalau merakit ESR kalau buat elko bisa dan buat kapasitor gak bisa ini yang perlu diperhatikan jalur ini jalur ini 10 kg dan yang ini ke IC dan yang ini ke resistor 1 kg atau 1,5 kg oke sekarang ESR sudah mantap sudah berhasil semua ini yang ini sudah lulus uji jadi setiap pengiriman saya tes uji dulu apakah lulus atau enggak tidak asal ngirim ya yang mau memesannya bisa bayar tempat lewat Shopee dan Tokopedia nama tokonya AAN ESR dan satu kali lagi di Lazada saya enggak punya itu akun palsu itu sudah saya tegur orangnya yang meniru nama saya AAN ESR itu sudah saya tegur itu menjualnya dari produk saya beli dari saya dan dijual lagi tapi memakai nama saya sudah saya tegur orangnya sudah saya suruh ganti tetap enggak mau ganti itu di Lazada saya enggak punya akun Lazada adanya Shopee dan Tokopedia yang mau mesennya monggo silakan oke semoga berfaat dan selamat siang selamat selamat